Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bu sebelumnya kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu materi farmakologi dasar dari kelompok 2 materinya tentang absorpsi obat dengan dosen pengampu ibu apotekar Mira Febriani Magister Science izin perlukan diri bu nama saya Dewal Fikri dengan DIM 2301010 dan rekan-rekan saya yang pertama yaitu Agustina Ike Naibaho dengan NIM 2301003 ada Deviona Sitia Walia dengan NIM 2301009 ada Dewi Anggrani dengan NIM 230101 ada Dini Wahyu Ningrum dengan NIM 2301014 ada Lady Sukma Maulana dengan NIM 2301017 selanjutnya ada Mesia Junita dengan NIM 230101 dan yang terakhir ada Rahmatia Iliana dengan NIM 2301032 Baiklah disini saya akan menjelaskan tentang apa sih absorpsi obat itu absorpsi adalah pengambilan obat atau zat aktif dari permukaan tubuh termasuk dari mukosa, saluran cerna atau tempat-tempat tertentu dari organ bagian dalam ke aliran darah atau sistem limfel absorpsi atau yang dialami juga dalam distribusi dan ekskresi terjadi karena adanya transport obat atau pergerakan obat melalui memberan biologi selanjutnya ada memberan sel memberan sel adalah suatu memberan yang berada di lingkungan luar sel yang membatasi lingkungan dalam dan luar sel memberan ini berfungsi untuk melindungi inti sel memberan sel merupakan lapisan semiperiabel sehingga dapat dilewati oleh molekul yang dapat larut di dalam air dalam bentuk kecil memberan sel terdiri atas dua lapisan yaitu hidrofilik dan lipofilik mekanisme transport obat melewati memberan yaitu ada difusi pasif transport aktif difusi terfasilitasi transport pasangan ion dan pinositosis baiklah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya ada difusi pasif difusi pasif merupakan perpindahan obat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi pasif yang pertama derajat pelarutan yang kedua koefisien partisi yang ketiga daerah permukaan dan yang keempat ketebalan suatu membran hipotetika untuk obat-obatan yang non-elektrolit konsentrasi obat pada salah satu sisi membran adalah seimbang sedangkan pada obat-obat elektrolit konsentrasi obat pada salah satu sisi tidak seimbang selanjutnya ada difusi fasilitatif difusi terfasilitatif adalah suatu media pembawa yang perpindahan obatnya berhubungan dengan gradient konsentrasi pada difusi ini memerlukan bantuan enzim tertentu oleh karena itu sistem ini tidak memerlukan energi akan tetapi sistem dapat menjadi lebih jenuh dan selektif terhadap struktur obat serta menunjukkan kompetisi kinetik untuk struktur obat yang sama selanjutnya transport aktif perpindahan zat atau molekul atau ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melawan gradient konsentrasi dan membutuhkan energi berupa ATP transport aktif terbagi menjadi dua yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder selanjutnya transport pasangan ion transport pasangan ion adalah suatu cara perlintasan membran dari suatu senyawa yang sangat mudah tergantungan pada pH fisiologi dimana perlintasan terjadi dengan pembentukan kompleks yang netral pasangan ion dengan senyawa endogen seperti musin dengan demikian memungkinkan terjadinya difusi pasif kompleks tersebut melalui membran selanjutnya pinocitosis pinocitosis adalah asupan aktif tetesan cairan ekstraselular bersama dengan partikel kecil karena sifat bahan yang terlibat dalam pinocitosis ini makanya ia sering disebut sebagai sel minum ini membantu untuk asupan zat terlarut penting seperti insulin dan lipoprotein dalam bentuk terkonsentrasi selain itu ion, gula dan asam amino juga masuk ke dalam sel dengan metode ini dalam hal ini cairan ekstraselular pertama dengan partikel kecil memenuhi reseptor spesifik yang terletak di membran sel kemudian membran plasma yang invaginates daerah tertentu dan mengelilingi partikel untuk membentuk membran dibatasi vesikal yang disebut dengan pinosom pinosom atau pinosomes kemudian pindah ke sitoplasma dan konten dilepaskan pinocitosis dapat dilihat sangat sering pada sel-sel yang melapisi kapilar darah selanjutnya mekanisme absorsi obat dalam berbagai rute pemberian yang pertama ada rute bukal atau supringual dimana penempatan di bawah lidah memungkinkan obat berdifusi ke dalam anyaman kapiler dan secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik selanjutnya ada rute oral dimana cara pemberian yang paling sering dengan berbagai alasan beberapa obat diabsorsi di lambung namun doidenum sering merupakan jalan masuk utama sirkulasi sistemik karena permukaan absorsinya lebih besar metabolisme langkah pertama oleh usus atau hati membatasi efeksi banyak obat ketika diminum peroral selanjutnya rute rektal 50% airan darah dari rektum melintas sirkulasi portal atau melalui hati beta biasanya pada rute oral sehingga biotransportasi obat oleh hati dikurangi selanjutnya rute intrafaskular atau IV obat menghindari saluran cerna dan oleh karena itu menghindari metabolisme verspes oleh hati obat langsung masuk ke dalam sistemik dan mencapai target site selanjutnya rute intramuskular atau IM umumnya obat berupa larutan dalam air atau preparat depo khusus sering berupa suspensi dalam vehikulum absorsi obat dalam air cepat sedangkan absorsi preparat depo lambat selanjutnya rute subkutan atau SC hanya boleh digunakan untuk obat yang tidak menyebabkan iritasi jaringan absorsinya biasanya terjadi secara lambat dan konstan sehingga efeknya bertahan lama mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intrafaskular selanjutnya ada inhalasi yaitu melalui paru-paru inhalasi umumnya berupa aerosol memberikan pengiriman obat yang tepat melalui perbukaan luas dari saluran nafas dan epitel paru-paru selanjutnya ada interanasal yaitu lat hidung mukosa hidung yang memiliki sifat absorpsi yang baik secara mukosa mulut cocok untuk pemakaian obat menurunkan perkembangan mukosa secara topikal pada rinitis nah yang terakhir ada interaktikal atau intraventricular yaitu langsung disuntikan ke dalam cairan cerebrovinal seperti metotraxat pada lekuia limfositik akut selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang pengaruhi absorpsi obat pada saluran cerna yang pertama itu ada bentuk sediaan yang kedua yaitu ada sifat kimia dan fisika obat yang ketiga ada faktor biologis yang keempat ada ukuran partikal yang kelima ada rute pemberian obat yang keenam ada pH lingkungan absorpsi yang ketujuh ada aliran darah yang mengabsorpsi dan terakhir ada faktor-faktor lain antara lain umur, makanan adanya interaksi obat dengan senyawa lain dan adanya penyakit yang tertentu selanjutnya yaitu materi tentang bioavailabilitas obat bioavailabilitas suatu obat adalah laju dan jumlah relatif obat yang mencapai sirkulasi umum tubuh atau sistem peredaran darah laju relatif obat yang mencapai sistem peredaran darah atau laju absorpsi dapat ditentukan dari konstanta laju absorpsi sedangkan jumlah relatif obat yang terabsorsi dapat ditentukan dari availability absolut dan availability relatif tujuan dari bioavailabilitas ini untuk pengembangan ilmu untuk pengembangan produksi atau formulasi untuk menggembangkan senyawa baru dan untuk jaminan mutu produk atau quality control sekian presentasi dan pembahasan dari kelompok kami jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan saya undur diri saya tutup wabilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati